Muzik selamat menikmati 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 padahal selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Kalau tulis sih enggak apa-apa Khususnya untuk bagian Anak-anak, tingkat dewasa Dan orang remaja Yang sudah meninggal Tak pikir orang meninggal juga Bisa harus mempercayai Bahaya kalau ikut sih Tolong Masing-masing Terutama di lingkungan rumah sendiri Sampah-sampah plastik Perlu ada tempatnya Bagian plastik sendiri Jangan dibuang sembarangan Jangan sembarangan Bagian retas sendiri Bagian-bagian Yang ada kalengnya Dipisah sendiri Jadi intinya sampahnya itu harus Terbagi Terus habis dibagi dibuang di jalan Jangan tuh Ada tempatnya Dikumpulkan Nanti ada yang perlu Seperti apa ya perlunya Saya kasihkan Barangkali untuk Kerajinan Seperti saya ini Terbuat dari kabus bekas Ternyata ya Cocok Cocok Sekali Sekarang pertanyaan selanjutnya Tadi sudah latihan pidato Sekarang mau tanya Pak Irma itu Yang resah Dengan hutan Indonesia Yang berkurang loh Waduh Apalagi hutan di pinggir pantai Mangrove itu kan penting Supaya Daratan tidak habis Dimakan ompak Waduh Ayo gimana Pak ompak sudah pernah melihat Tutang Mangrove itu di pinggir pantai belum? Wah Saya pernah Nah Tanggapannya gimana Tanggapannya? Itu perlu Dijaga Dan perlu Ditanami lagi Ditanami teruk Iya Bagaimana kalau Orang-orang yang datang Terus pengen berlibur Ke pantai malah Buang sampah Tapi gak pernah Nanam Mangrove Waduh Ya tolong Diusir apa Diapain? Perlu Dikasih Oh dikasih Tapi diusir Jangan ya Artinya dikasih perhatian Pengertian ya Pengertian maksudnya Itu Yaudah Kita lanjutkan lagi Pak ompaknya istirahat Biar bawa tanya Nabu gampang lagi Oh sorry Bapak Wata Siap Saya akan lanjutkan Oke bro Siap Oke Dan Tanpa segajak Si Irma ini Bertemu dengan Anak Rimbo Yang bersama dengan Orang Utan Mencari Campingnya kalau mati Jangan ribut Ya Ini Lagi Jujungin Yang baik Jangan seperti Anak manusia Yang bandel Sampai Tidak boleh bandel Oke coy Akhirnya Dua anak Dari Tempat yang berbeda Dengan budaya Yang berbeda Itu Bertemu di Yang berbeda Wahai anak Kami resah Dengan keadaan Hutan kami Betul 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 Kalau dibiarkan Hutan Tidak akan Tetap Terus Terus Apa yang Terus Apa yang Terus Harus Saya lakukan Kata Si Anak Rimbo Sepertinya Kamu harus Mencari Tulisan Tulisan ini Awet Daripada Kita Tiap hari Terus Berbicara Karena Rekaman Rekaman Yang berbentuk Tulisan itu Bisa Terus Disebar Dan Akhirnya Si Anak Rimbo Ini Bertemu Dengan Irma Menjelaskan Tentang Kegelisahan Hatinya Melihat Kondisi Hutan Di sekitar Tempat Tinggal Di Mereka Di Hutan Itu Yang Makin Lama Makin Rusan Irma Menyaratkan Agar Si Anak Rimbo Untuk Rajin Temanku Aku Mohon Kau Menulislah Dengan Menulis Tapak Tapak Tidak Akan Cepat Sedangkan Saya Tidak Sekolah Karena Kota Tidak Harus Kalau Memang Tidak Memungkinkan Kalian Untuk Sekolah Yang Penting Kalian Harus Sajim Menulis Bisa Membaca Dan Mengerti Serta Berkomunikasi Dengan Orang Luar Bagaimanapun Itu Penting Agar Orang Luar Tahu Keadaan Hutan Capaian Itu Seperti Apa Keadaan Hutan Kalian Seperti Apa Wah Iya Sayangnya Saya Cuma Orang Hutan Coba Kalau Saya Manusia Ya Betul Saya Cuma Orang Hutan Cuma Binata Saya Hanya Bisa Berharap Pada Manusia Seperti Hanya Pak Yang Kakak Yang Jadi Wartawan Om Yang Jadi Wartawan Tante Yang Jadi Wartawan Mereka Mengabarkan Banyak Hal Tentang Sebuah Fakta Tentang Keadaan Wah Iya Jadi Saya Harus Nulis Apa Harus Nulisnya Di Buku Sedangkan Di Hutan Cari Toko Buku Susah Nulis Dimanapun Yang penting Disini Begitulah Akhirnya Si Anak Rimbo Rajin Menuliskan Keadaan Sekitar Mereka Betul Teman Saya Sabi Aku Berterima kasih Sekali Pada Liru Betul Sekali Atau Orang Kota Bilang Kalau Itu Adalah Jurnanisme Masyarakat Atau Siti Sejurnan Tidak Tidak Perlu Harus Jadi Wartawan Yang penting Datanya Tidak Fakta Keadaan Yang Sebenarnya Dan Saya Berimakasih Kata Siti Anak Coba Kalau Abang Abang Wartawan Terutama Wartawan Yang Tergabung Di Anji Alian Si Jurnalis Yang Sekarang Mau Ulang Kalau Mereka Tidak Mau Bantu Keadaan Orang Rimbu Entahlah Akan Ada Yang Bisa Menolong Atau Tidak Kepada Teman Teman Injiko Juga Ngobrolnya Sendirian Kok Ngobrolnya Sama Sapi Emang Bisa Jawab Itu Anak Rimbu Ini Kenapa Anak Rimbu Bercerita Kepada Sapi Paman Opong Kenapa Saya juga Bingung Jangan Jangan Menganggap Kita Itu Gila Paman Opong Kenapa Karena Anak Rimbu Sedih Anak Rimbu Cerita Kepada Masyarakat Manusia Itu Malah Susah Mereka Malah Mikirin Diri Sendiri Mereka Tidak Mau Mendengar Keadaan Orang Lain Penderita Orang Lain Cuek Mereka Punya Telinga Juga Tidak Mau Mendengar Apa Yang Dikar Jadi Jadi Kalau Kalau Begitu Daripada Bingung Bingung Lebih Baik Saya Cerita Saja Sama Sama Sapi Coba Coba Paman Opong Ngobrol Sama Sapi Kira Sampinya Bisa Jawab Ayo 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 Akal Dimasukin Aja Betul Kan Sapi Ya Coba Ngomong Kesalah Satu Teman Sapi Kita Halo Bro Halo Kalau Kamu Perutnya Empong Ingin Makan Nggak Oh Tadi Ada Yang Jawab Yang Sebelah Sanamu Yang Ini Diam Malu Masih Baru Ya Belum Punya Pacar Udah Ada Yang Nyal Tuh Yang Sebelah Sanam Tuh Laper Iya Kalau Pagi Masih Tidur Sampai Jam Sepuluh Juga Masih Tidur Namanya Aja Hewan Pemamabia Harus Banyak Istirahat Memamabia Makanannya Ya Sapi Ya Bener Saya Itu Pusing Pusing Ya Tadi Itu Untung Ada Bapak Ongpong Sini Coba Kalau Tidak Saya Berkelungsa Sendiri Seperti Orang Gilang Ngomong Sendiri Untung Ada Teman Sapi Yang Mau Mendengarkan Semoga Para Sapi Ini Ikut Mendengar Dan Mendoakan Karena Mereka Bagian Dari Alam Semesta Bapak Ongpong Bagian Dari Alam Semesta Itu Tidak Cuman Manusia Garung Garung Aja Yang Sopan Sorry Kita Harus Tahu Bahwa Kedudukan Manusia Itu Tidak Lebih Penting Daripada Makhluk Makhluk Yang Lain Betul Itu Yang Harus Disadari Orang Kota Yang So Politisi Politisi Pengusaha Pengusaha Coba Apakah Mereka Bisa Memproduksi Oksigen Wah Iya Bapak Ongpong Kentutnya Bisa keluar Oksigen Enggak Mas Kelenger Saya Nanti Pohon Yang Menghasilkan Oksigen Itu Kalau Pohonnya Ditebangi Semua Punya Berapa Miliar Uang Kita Itu Enggak Bakalan Bisa Membeli Oksigen Wah Jadi Besok Bapak Bapak Ompong Mau nanam Pohon Enggak Wah Pasti Nanam Duit Oh Enggak Bisa Enggak Bisa Pohon Aja Upaya Apa Lingkungan Kita Sehat Dapat Oksigen Gratis Banyak Semua Biar Biarpun Dikatakan Bapak Bapak Ompong Gila Karena Nanam Pohon Enggak Disuruh Enggak Dibayar Enggak Apa Kita Beramal Itu Enggak Enggak Harus Dapat Duit Betul Betul Nah Kalau Ada Orang Rusak Begitu Kita Upayakan Nah Ini Anak Rimbo Ini Bapak Ompong Sedang Berusaha Bagaimana Orang Luar Tahu Kalau Hutan Indonesia Terutama Di Sumatera Itu Harus Dijaga Pusing Pusing Ikut Pusing Ikut Gatel Aja Enggak Gatel Pusing Gatel 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 Oh Dianjik Sambil 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 Coba Dong Suling Dong Tapi Belum Di Tengah Si Anak Rimbo Akhirnya Berusaha Menulis Meskipun Guruk-guruknya Masih Jelek Dan Dia Harus Punya Keyakinan Kalau Upaya Sekecil Apapun Akan Menimbulkan Perubahan Galangan Dana Galangan Dukungan Dari Banyak Pihak Juga Membuat Sebuah Gerakan Menjadi Lebih Kuat Begitu Juga Doeng Keliling Nusantara Ini Yang Bercerita Yang Mengajarkan Kepada Anak Mencintai Satwa Langkah Indonesia Tanpa Dukungan Teman-teman Media Terutama Dan Juga Teman-teman Dari Aliansi Jurnalist Saya Tidak Yakin Bisa Sampai Seluas Jadi Anak Rimbo Hari ini Ikut Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Kepada Aliansi Jurnalis Independen Yang Kedua Semoga Makin Banyak Wartawan Yang Terus Mau Bantu Pergerakan Dongeng Kuling Mengabarkan Pentingnya Menjaga Lingkungan Agar Hewan-hewan Yang Ada Di Indonesia Tidak Makin Hari Makin Tuna Makin Terjaga Betul Nggak Sapi Sapinya Kok Malah Ngantuk Wah Ini Itu Ngantuk Saja Lanjutkan Lagi Akhirnya Setelah Tercapai Kesepakatan Mereka Kembali Ketempatnya Semua Dan Mengajari Teman-teman Rimbo Lainya Untuk Terus Belajar Dan Berjuang Untuk Menjaga Agar Hutan Di Lingkungan Mereka Tidak Makin Lama Tidak Habis Dan Tidak Berganti Menjadi Perkebunan Milik Orang Demikian Potongan Ceritanya Saya Samsudin Dongengkeliling Beserta Warta Pimpinan Sanggar Gelora Muda Beserta Goleknya Namanya Opong Maktub sana Maktub kamera Nama saya Opong Kita mengucapkan Selamat ulang tahun Buat Haji Yang ke-20 Tujuh Semoga Haji Tetap Membantu Masyarakat Kecil Masyarakat Marjinal Mengupayakan Kelestarian Alam Budaya Yang juga Dilakukan oleh Bapak Warta ini Terus Pendidikan Yang Menyeluruh Yang merata Di seluruh Indonesia Agar Indonesia Makin Makin Maju Karena Media Adalah Salah satu Pilar Pilar demokrasi Untuk menjaga Tetaplah Kritis Tetap Bersama kami Rakyat kecil Bersama Lingkungan Yang sehat Bersama Satwa Langkah Selamat ulang tahun Haji yang ke-27 Lviet Kisah Kisah Bersama Kisah Kisah Sipah Sipah Makin Kisah